Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan terbaru terkait penjualan minyak goreng kemasan senderhana minyak kita. Dalam surat edaran nomor 3 tahun 2023 tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat atau minyak kita yang diterbitkan pada 6 Februari 2023, terdapat tiga pedoman yang harus ditaati produsen, distributor, hingga pengecer. Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation atau DPO dan harga eceran tertinggi atau HAT. Surat edaran tersebut juga memastikan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 dan harga minyak curah Rp15.500 per kilogram. Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya atau menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket promosi. Terakhir, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kilogram per orang per hari untuk minyak goreng curah dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan minyak kita. Nah, penerapan dari Kemendak memang sudah jelas, namun bagaimana penerapannya di lapangan. Saat ini saya berada di salah satu pasar kawasan Jakarta Selatan dan saya akan mencoba membeli minyak dengan kemasan minyak kita. Selamat siang nih Pak. Nah, Pak ini ada minyak kita kemasan 2 liter, harganya berapa Pak? Rp32.000 Rp32.000 untuk 2 liter, ini sepertinya harganya naik ya Pak ya? Naik luar biasa, biasanya standarnya Rp28.000. Nah, Pak ini kan Kemendak memang memberikan pedoman begitu ya, jadi per orang per hari hanya boleh beli minyak kita 2 liter saja. Pernah ada, pernah dengar kebijakan itu? Belum pernah ada, belum ada, belum pernah dapat. Jadi kalau misalnya ini sekarang saya beli 4 liter nih, dalam satu hari, sekarang saya beli 4 liter boleh nih Pak? Pas mau beli berapa aja dijual. Menurut pelaksana tugas dirjen perdagangan dalam negeri Kemendak, Kasan, langkahnya menyakita di pasaran disebabkan oleh permintaan masyarakat yang tinggi karena harganya yang murah dan kualitasnya yang baik. Ini kita sudah ada tim pemantauan di seluruh Indonesia, kita sudah bentuk bersama dengan Satgas Pangan, melibatkan Kemendak, melibatkan juga teman-teman dinas yang membidangi perdagangan di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Kemendak juga memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, minyak goreng rakyat menjelang lebaran tahun ini aman.